Kontingen Lampung untuk PON ke-20 Papua secara resmi dilepas Gubernur Arinal Junaidi. Acara pelepasan ini dilaksanakan di Mahan Agung Jumat 10 September 2021. Dalam sambutannya, Gubernur memberi semangat kepada para atlet untuk semaksimal mungkin memperoleh medali. Terkait pemberitaan seputar kasus korupsi di tubuh Koni Lampung, Gubernur berharap tidak mengganggu semangat para atlet yang telah dibangun dari jauh hari. Ia berharap atlet tetap fokus mencapai prestasi dan dirinya yang akan mengurus organisasi. Pertanyaan yang penuh dengan prestasi, kalau prestasi sedang dikiputi oleh petir dan dikipan prestasi, ada-ada acara si tentunya, dan anda akan terlalu selesai, membawa rauh keweselitayaan. Ayo berharap atlet tetap fokus mencapai prestasi, pelangguan luar, pelangguan luar. Dalam acara pelepasan ini, dari 126 atlet hanya diwakili 26 saja, dan Gubernur ingin agar para atlet yang berlaga bisa mengembalikan kejayaan olahraga Lampung. Sementara itu, Ketua Umum Koni Lampung Yusuf Barusman menyampaikan laporan kesiapan keberangkatan atlet yang akan dimulai pada 18 September 2021. Disampaikannya, Koni telah mempersiapkan semaksimal mungkin agar para atlet yang berlaga membawa nama Lampung ini bisa kembali dengan membawa medali dari semua cabang olahraga yang diikuti. Yang saya kormati, memang pekerja olahraga nasional yang ke-24 pol ini sangat berbeda dan istimewa dibandingkan pon-pon sebelumnya. Dinamikanya luar biasa, termasuk berpapakai kemudahan, dan khususnya lagi masalah pandemi COVID-19 ini yang masih belum juga berakhir. Sehingga pembatasan di sana-sini, termasuk juga resiko yang harus kita tangani dan mitigasi terkait dengan COVID-19 di antara atlet-atlet dan pelanggan kita. Seperti diketahui, pada pon ke-20 bulan Oktober 2021 ini, Lampung mengirim kontingen sebanyak 325 orang. Terdiri dari 138 atlet dan sisanya ofisial. Target meraih medali sebanyak-banyaknya dan membawa Lampung pada posisi lima besar seperti beberapa tahun lalu diharapkan bisa menjadi kenyataan. Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan.